oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya muhammad wilfahri oke pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah pembelajaran ya terutama tentang sql ya ini banyak materi tentang sql yang kita bahas tapi sebelum itu silahkan dulu kunjungi web saya di mfahriwebid karena saya akan selalu memberikan materi untuk anda ya secara gratis intinya kemudian silahkan gabung ke grup WA jika ingin bertanya-tanya oke langsung saja kita silahkan masuk ke kelas online saya ya di menu ini oke karena fokus kita adalah tentang belajar sql ya disini saya sudah ada 4 kursus yang gratis dan disiapkan dengan video-video yang dapat anda pelajari ya silahkan jika anda ingin belajar tentang crud php silahkan kemudian belajar open chat juga saya persilahkan kemudian belajar tentang ordo saya persilahkan oke karena kita adalah fokusnya di sini belajar sql ya dengan php admin yang pastinya nanti ya ini bisa kalian klik ini overviewnya silahkan dilihat kemudian lihat kurikulumnya yang saya ajarkan oke jadi inilah video-video yang akan saya bahas nantinya di sini ya pertama tentang pendahuluan yang video pertama ini yang akan kalian lihat ya kemudian setelah itu kita akan belajar tentang ddl atau data definition ddl adalah kumpulan perintah sql yang biasa digunakan untuk membuat menghapus dan mengubah struktur dari database ya ke ddl videonya di sini pertama akan ada video tentang create nanti membuat database mengubah struktur tabel di sini kemudian mengubah kolom video keempat nih kemudian nanti juga akan belajar tentang menghapus tabel kemudian bagaimana menampilkan data di tabel selanjutnya akan belajar tentang dml ya di sini dml ini adalah kumpulan perintah sql yang kita gunakan untuk mengelola isi data di dalam tabel seperti memasukkan merubah dan menghapus isi data oke nanti saya akan mengajarkan kalian di dalam video ini cara menampilkan data dari tabel atau selek kemudian memasukkan data insert kemudian memperbarui data update kemudian menghapus data selanjutnya kita akan belajar tentang dcl dcl adalah perintah sql untuk mengatur hak akses ya baik itu tabel maupun database jadi di sini kita akan belajar menggunakan grand kemudian revoke ya di video ini selanjutnya ada materi tambahan yaitu bagaimana sih cara membuat relasi dengan php my admin oke jadi saya langsung saja di pendahuluan ini kita akan mengenal tentang sql sql itu apa ya kita coba ini bisa kalian lihat sql adalah kita ambil yang dari wikipedia saja ya ini adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data di dalam basis data relasi oke jadi sebelum kalian membuat program misalnya ingin membuat program tentang sekolah berbasis web atau program toko berbasis desktop atau menggunakan java dan lain itu ada database yang di dalamnya database yang di dalamnya salah satunya yang bisa digunakan adalah sql sql ya jadi untuk mengakses sql itu digunakanlah perintah perintah query seperti ini ya struktur query jadi sebelum program misalnya program web mengakses data itu harus ada query dulu ya yang harus kita jalankan kemudian ini banyak nih sejarahnya juga ada ya tentang sql bisa kalian lihat sudah terstandarisasi ya mulai dari 96 kemudian ini data definisi ini atau DDL akan kita pelajari ini nanti ada video khususnya tentang DDL ya ini bisa kalian lihat contoh-contohnya ya ini contoh dari pembuatan table create table user membuat table user oke nanti ada dml juga akan kita pelajari disini ya selanjutnya ini contoh-contohnya ya jadi akan saya buatkan video masing-masing disini biar kalian lebih paham penggunaan dari sql tetapi agar kalian lebih enak saya dibantu oleh localhost php myadmin sebenarnya kalian bisa saja menggunakan ini terminal misalnya sudo msql seperti ini ya bisa ya jadi masuk ke terminal msql tetapi ketika kita sudah implementasi ke program atau ke mau membuat program apalah ini jarang digunakan kita lebih banyak menggunakannya di php myadmin seperti ini mengapa demikian karena sudah GUI ya karena sudah ada berbentuk tampilan ini silahkan login ke php myadmin kalian ya kalau kalian masih mau menggunakan ini saya persilahkan ya tetapi saya tegaskan sekali lagi setelah implementasi ke aplikasi yang nyata yang akan dibuat itu programmer itu lebih sering menggunakan langsung ke database yang berupa tampilan seperti ini oke saya langsung saja ini adalah tampilan dari php myadmin saya kira kalian udah tahu semua lah ya tampilan php myadmin ya jadi php myadmin ini ini adalah hanya sebuah tool sebenarnya database nya adalah mysql ya banyak-banyak sekali perintah yang dapat digunakan dan yang harus kalian pahami php myadmin bukan hanya untuk dibuat untuk menggunakan bahasa pembuatan web tapi bisa juga misalnya untuk aplikasi berbasis japa kemudian aplikasi berbasis android juga bisa ya dengan lain jadi semuanya ini adalah agar mempermudah saja tool php myadmin ini saya langsung saja kemudian untuk perintah sql sebenarnya sangat banyak ya ini bisa kalian lihat di sql w3 school saya klik ini adalah perintah-perintah sql yang digunakan tergantung kondisi ya saya sering menggunakan select kemudian saya juga sering menggunakan listin untuk data data ganda where pencarian ya and or not ini untuk logika order by menguruhkan dari insert into memasukkan data dan lainnya ini banyak sekali sql nya nanti akan kita bahas ya tapi tidak semua saya bahas karena bakal banyak video yang saya buat jadi yang saya bahas hanya ini saja ya kalau kalian ingin belajar secara mandiri bisa lihat di w3school.com sql ya ini banyak nih kemudian kalian bisa mencoba sendiri saya contohkan insert into ini code sql dari insert into insert into nama table kolom pertama kolom kedua kolom ketiga dan seterusnya value nya isi pertama yang dari kolom pertama isi kedua dari kolom kedua isi ketiga dari kolom ke tiga oke ini contoh dari database ya ini ini kalian bisa menggunakan insert into seperti ini try it yourself kita coba ya kita kita ketika ada query seperti ini insert into customer artinya apa berarti memasukkan ke tabel customer dengan kolom customer name kemudian kontak name address city postal kode country dengan isi customer nah nama customer adalah kardial kemudian kontak namenya adalah tombi erickson kemudian untuk alamat adalah skaget jadi ini berurutan 123 berarti velonya 123 dan seterusnya bisa kita run sql ya you have matching to database raw affected satu berarti kamu telah telah menambah satu baris ya oke jadi seperti itulah untuk pengenalan sql oke ya jadi video selanjutnya saya akan menceritakan bagaimana cara membuat database baru ya create oke oke saya kira untuk pendahuluan seperti ini sampai ketemu lagi di video berikutnya tentang skl oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah